Khawuf dan rocak, takut dan berharap. Khawuf, khawatir, takut karena kita tahu bahwa kita itu banyak dosa-dosanya, banyak banget. Dan kita berharap karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Rasa takut itu diimbangi harapan kita, Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga nanti apa yang kita harapkan dari Allah itu diberikan Allah, yaitu dimaklumi, diampuni. Dan apa yang kita takutkan itu dijauhkan Allah, jadi kita tidak diseksa. Setenang kok, yang penting aku menduai rasa harap. Karena kalau punya rasa harap, aku ya khawatir, tapi kan aku punya harap, jadi mesti Allah mengampuni dosa-dosa. Habis itu tenang sesukanya sendiri, yaitu salah. Dua perasaan itu harus selalu ada. Di satu sisi khawatir, di satu sisi berharap, selalu ada. Khawatir dan berharap ada, sebentar kemudian terus berharap saja salah. Khawatir berlebih-lebihan, merasa dosanya paling besar, tidak salah. Sebesar-besarnya dosa, kita kan tidak lebih besar daripada dosanya Abu Lahab, Abu Jahal. Seibat-ibatnya kita ibadah kan tidak akan melebihi ibadahnya para sahabat Rasulullah, apalagi dengan Rasulullah. Jadi kalau terlalu takut ya tidak boleh, nanti putus asa. Tidak boleh, putus asa itu salah. Terlalu pede, terlalu berharap juga tidak boleh. Nanti membuat kita lalai. Sekali lagi kalau Imam Al-Wajali kan mengatakan, kalau untuk orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, besarkanlah harapannya. Lebih besar harapannya. Untuk anak-anak yang muda, besarkanlah rasa khaufnya, rasa khawatirnya. Ketahuilah khauf atau takut atau khawatir, itu mencegah orang manusia dari maksiat dan mukhalifat. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Rasa takut, rasa khawatir itu mencegah maksiat. Yang tadi, Imam Al-Wajali saya sebutkan, anak-anak muda harus lebih besar khaufnya. Karena anak-anak muda itu tenaganya masih kuat, nafsunya masih berkobar-kobar. Kalau khaufnya kecil nanti banyak maksiatnya. Kalau khaufnya besar nanti maksiatnya kan jadi sedikit. Kalau orang tua, itu khaufnya sedikit saja. Nanti malah, kalau terlalu besar nanti dikhawatirkan. Jadi, suhutan sama Allah. Khaufnya sedikit. Karena ya untuk maksiat juga tenaganya sudah tidak ada. Nafsunya juga sudah tidak berkejolak. Sedangkan roja itu menuntun seseorang kepada ketaatan. Dan mencocoki, menyocoki agama. Jangan menjadi cocok dengan agama. Karena memotivasi itu roja itu. Jadi, membuat semangat. Menuntun dan membuat semangat untuk berbuat taat. Kita mengharapkan belas kasih Allah. Nah, Allah itu maha belas kasih. Maha memaklumi. Jadi, kalau kita ibadah kurang dikit. Asalkan kita sudah serius, ya pasti oleh Allah nanti dimaklumi. Ini membuat kita itu menuntun kita untuk taat. Kalau khauf saja, khawatir nanti ibadah kita tidak diterima semua. Putus asa atau tidak mau ibadah. Jadi, karena tadi itu khauf itu mencegah dari maksiat dan menentang agama. Serta roja itu menuntun kepada taat. Dan memotivasi untuk taat. Maka, siapa yang khaufnya tidak mencegah dia dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan roja itu tidak menuntun dia kepada taat kepada Allah Ta'ala. Maka, khauf dan roja itu cuma hadisah nafsin. Cuma kerenteknya hati. Yang tidak dihitung sebagai khauf dan roja. Serta tidak bisa dijadikan pegangan. Karena tidak ada buahnya yang dimaksudkan. Serta tidak ada faedahnya yang dicari. Buah yang dimaksud dari khauf dan roja tidak ada. Faedah yang dicari dari khauf dan roja tidak ada. Berarti kan itu omong kosong. Jadi, hadisah nafsin ini maksudnya cuma omong kosong. Merasa khauf dan roja. Tapi khaufnya kok tidak mencegah dari maksiat. Roja tidak menuntun kepada taat. Itu berarti cuma omong kosong. Karena hasilnya tidak ada. Hasil yang dimaksud dari khauf dan roja itu berarti kan tidak ada. Faedahnya yang dicari juga tidak ada. Karena faedahnya khauf itu mencegah maksiat. Faedahnya roja itu menuntun taat. Kalau dihadahnya tidak ada, berarti omong kosong. Kemudian yang utama, yang semestinya. Bagi orang-orang beriman yang lurus di dalam taat kepada Allah. Yang utama itu adalah agar adanya khauf dan roja. Itu seperti dua sayap. Dua sayap burung. Dan seperti dua sisi timbangan. Timbangan yang kanan gini. Dua sayap khauf dan roja itu. Khauf yang sebagai sayap satu, roja sebagai sayap. Sehingga bisa terbang. Terbang mencapai tujuan yaitu rindah Allah. Seperti dua timbangan yang seimbang. Sehingga tidak menjeglek, tidak goncang, tidak terjatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda. Seandainya rasa khauf dan rasa roja orang yang beriman itu ditimbang, maka pastilah seimbang. Seimbang antara khauf dan roja. Imbang. Secara umum begitu aturannya. Nanti Muhammad SAW menjelaskan berdasarkan petunjuk Rasulullah, yang muda harus lebih khauf, yang tua harus lebih roja. Seimbangannya di situ. Ini khauf dan roja, macam-macam ini kan ilmu-ilmu hati, ilmu-ilmu tasawuf. Itu bisa merasuk, bisa masuk. Ya kalau kita merenungkan, kita diam, kita tidak banyak bicara, kita tidak banyak memikirkan hal-hal duniawiah. Itu baru bisa masuk, bisa paham. Jadi, cari waktu untuk merenung, untuk tafakur. Kita melupakan urusan dunia, merenungkan ini baru bisa masuk. Kalau cuma didengar, tidak direnungkan, tidak masuk ilmu itu. Kalau cuma diomongkan, didiskusikan, itu nanti menjadi omong kosong lagi. Ini kan harus merasuk ke dalam hati, dan mempengaruhi perilaku kita. Itu caranya ya, kosongkan hati dulu dari urusan-urusan duniawi, terus masukkan itu khauf dan roja, dan nanti kita akan mempengaruhi gerak-gerik langkah kita. Diam, tapi merenung. Jangan cuma ngomong saja, ngobrol saja. Yang diobrolkan juga urusan dunia saja, makanya itu dibatasi. Kalau tidak, nanti kita itu pelan-pelan bergeser nanti hati kita. Tergeser, 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 terus jadi mengurusi dunia tok. Lalu tidak waspada. Itulah. Nah, direnungkan khauf dan roja. Bukan cuma dengar telinga kanan-kiri, terus habis itu lupa, ya tidak masuk, khauf dan roja. Dapak muda mau meninggal, Rasulullah menjenguk. Bagaimana perasaanmu? Saya takut dengan dosa-dosa. Saya khawatir karena dosa-dosa saya banyak. Tapi saya berharap Allah mengasihiku, menyayangiku. Mengampuni dosa-dosa ku. Rasulullah seseorang bersabda, kalau dua hal itu. Satu, di satu sisi khawatir, takut, karena merasa banyak dosa. Tapi di satu sisi juga berharap disayangi Allah, dikasih Allah. Ada di dalam hati, dua hal itu, itu menunjukkan bahwa orang itu oleh Allah akan diberi apa yang diharapkan. Dia akan berharap dikasih Allah, dimaklumi Allah, diampuni Allah, disayangi Allah. Dan dia akan diamankan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari apa yang dia takutkan, khawatirkan, yaitu siksa karena banyak dosa.